Jadi beliau baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan apresiasi atas penerimaan Indonesia dan juga salut kepada Pak Jokowi yang tingkat kepercayaannya sangat tinggi sampai hari ini dimana beliau juga tadi menyampaikan komitmen untuk membangun IKN bersama-sama jadi komitmen untuk juga membantu Indonesia dalam membangun IKN kemudian membangun industri pertahanan yang mandiri dan people to people contact jadi lebih banyak pertemuan antara parlement to parlement, people to people karena kita tahu sekarang budaya Korea juga salah satu yang cukup populer di sini sehingga pertemuan antara people to people ini menjadi penting Keamanan kawasan juga tadi menjadi isu yang kita bahas bagaimana kita perlu menjaga stabilitas keamanan di kawasan terutama dengan meningkatnya tensi di Laut Cina Selatan Jadi Indonesia dan Korea punya peran yang sangat besar untuk membantu mengamankan kawasan dan menyuarakan dalam berbagai forum internasional mengenai pentingnya perdamaian di kawasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.